Intro Menimbang pasal penghinaan presiden Intro Pasal penghinaan terhadap presiden dihidupkan kembali dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Padahal pasal penghinaan itu dicabut Mahkamah Konstitusi pada 2006. Bedanya ialah pasal penghinaan presiden yang dibatalkan MK merupakan delik biasa. Kali ini dirumuskan menjadi delik aduan. Ketentuan delik aduan ini juga berlaku bagi lembaga negara lain terkait dengan pasal tentang penghinaan. Delik aduan maksudnya ialah presidenlah orang yang berhak mengadu sendiri atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk melapor dugaan tindak pidana penghinaan ke kepolisian. Persoalan pun muncul pada tafsiran teks undang-undang. Bagaimana kepolisian membedakan antara kritik, protes, atau hinaan? Tidaklah heran anggapan bahwa pasal itu bertujuan membatasi kebebasan berekspresi bermaksud membungkam kritik. Rencana menghidupkan pasal penghinaan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Penghinaan diatur dalam pasal 218 ayat 1 RKUHP yang berbunyi setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4 Romawi. Pihak yang pro beralasan bahwa menghina, memaki, menghujat, bahkan menjelek-jelekan presiden atau wakil presiden dengan bahasa-bahasa atau tindakan yang tidak layak sudah menjadi hal yang lazim dan mudah dijumpai di dunia nyata dan dunia maya. Karena itu, perlu ada sanksi hukum yang menjerakan. Pada sisi lain bagi pihak yang kontra, pasal penghinaan presiden atau wakil presiden dalam RKUHP sangat berbahaya karena dapat digunakan sebagai alat negara untuk membungkam masyarakat yang melontarkan kritikan kepada pemerintah. Pihak yang kontra, trauma dengan praktik hukum masa silam yang menjadikan tukang kritik sebagai target dikriminalkan. Peradaan kontra itu diakomodasi pemerintah dengan menambahkan penjelasan yang pada intinya kritik tidak termasuk yang dikriminalkan. Akan tetapi, tambahan penjelasan itu masih sangat normatif. Misalnya disebutkan, kritik adalah menyampaikan pendapat terhadap kebijakan presiden dan wakil presiden yang disertai urayan dan pertimbangan baik buruk kebijakan tersebut. Disebutkan pula bahwa kritik bersifat konstruktif dan sedapatnya mungkin memberikan suatu alternatif maupun solusi dan atau dilakukan dengan cara yang objektif. Kritik tidak dilakukan dengan niat jahat untuk merendahkan atau menyerang harkat dan martabat dan atau menyinggung karakter atau kehidupan pribadi presiden dan wakil presiden. Terus terang, definisi kritik yang diajukan pemerintah itu tetap saja tidak memadai untuk membedakan kritik dan penghinaan. Harus jujur diakui bahwa memang tidak mudah membedakan antara kritik yang benar-benar konstruktif dan kritik yang memang ditujukan untuk menyerang atau penghinaan. Jika penjelasan kritik dalam RKUHP tidak membuat terang-benar duduk soal untuk apa dipaksakan pasal penghinaan masuk? Definisi yang masih abu-abu itu akan menjadikan penghinaan presiden sebagai pasal karet yang suka-suka penguasa menafsirkannya untuk mengkriminalkan tukang kritik. Jauh lebih elok lagi bila pemimpin itu tidak tipis kuping. Contohlah presiden Jokowi Dodo yang secara sadar meminta masyarakat melakukan kritik kepada pemerintah. Jika masih tipis kuping dan tidak suka dikritik, jangan menjadi pejabat. Pejabat itu memang subjek kritik. Paragraf 83 standar norma dan pengaturan nomor 5 tentang hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi menyebutkan para publik figur dan orang-orang dalam jabatan publik adalah subjek yang sah untuk dikritik. KUHP warisan kolonial itu sudah saat direvisi dan diundangkan. Jika masih ada pasal-pasal yang tidak sesuai, terbuka kesempatan untuk diujikan ke Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita ingin berbincang dulu Mas Eko dengan pakar hukum pidana lewat sambungan telepon Asep Iwan Iryawan. Kang Asep selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Kang Asep pasal penghinaan Presiden ini banyak orang mengatakan adalah upaya membungkam kritik bagi Presiden. Kalau menurut Anda seperti apa Kang Asep? Ya gini, dimanapun namanya menghina dilarang. Baik secara etis, yuridis, ya dalam agama bahkan. Dimanapun saya kira itu universal, menghina itu tidak boleh. Pertama itu. Kedua, berpendapat itu dijamin, kita ajasi manusia. Nah ketika orang berpendapat itu ada batasannya. Nah ketika ada orang menghina, ada batasannya. Nah harus membedakan ketika orang berpendapat, itu adalah kritik. Kritik itu kan isinya alternatif, solutif, ya. Bagaimana konstruktif menilai sesuatu. Tapi kalau menghina, itu kan nyinirlah, gitu kan. Jadi kalau menghina tidak diatur, ya. Itu saat tanda tanya besar, ya. Cara agama aja dilarang, cara etis aja dilarang. Bahkan kan atas hal itu menghina Presiden lain, kena. Masa Presiden pendiring nggak? Jadi sekali lagi gini. Jadi jangan selalu dikaitkan pasal penghinaan itu. Sekali lagi, penghinaan itu kan delik aduan dan delik material. Jadi jangan bersangkutan, harus mengadu. Dan terus ada akibatnya. Di konsepnya itu, ada akibatnya menimbulkan anarkis kerusuhan. Kalau orang usahakan mengkritisi bahwa pejabat ABCD, atau Presiden ABCD, ya selama nggak ada anarkis, nggak ada masalah, gitu. Kenapa dilarikan bahwa ini adalah pembungkaman. Itu nggak ada pembungkaman, gitu. Justru membuka. Kalau di dalam penjelasannya, perlu tidak di definisikan, mungkin berdasarkan prinsip bahasa begitu, Kang Asyap, mana sih yang masuk kategori kritik, mana yang masuk penghinaan, perlu seperti itu, tidak? Ya, dalam bahasa hukum itu dikenal. Ada penafsiran sistematik, ada sistematik gramatikal. Kan orang tahu, beda penghina dan beda mengkritik. Itu dalam kamus besar bahasa Indonesia, maupun kamus-kamus lainnya juga jelas. Berbeda sekali antara penghinaan, tapi mungkin untuk menyelesaikan masalah, untuk tidak menimbulkan antisaal tafsir, atau penyalahgunaan. Nah, gitu kan penghinaannya karena Presiden. Selama Presiden nggak ngadu, ya penegak hukum lain nggak bisa bertindak, karena tanpa ada pengaduan, kan? Oke, karena delik aduan tadi itu ya, Kang Asyap, ya? Iya. Baik. Kang Asyap, terakhir, Kang. Kalau ini tetap masuk di dalam rancangan KUHP, dan sebagai prinsip negara demokratis, boleh kalau ada yang keberatan untuk melakukan uji materi, misalnya, kepada rancangan KUHP ini, itu efektif apa tidak nanti kira-kira, Kang? Ya, sekali lagi, hak warga negara dan keunangan Mahkamah Konstitusi ketika suatu undang-undang tadi undangkan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi. Apakah undang-undang nanti RKP yang diundangkan? Jadi, ada yang berbeda keberatan beberapa pasal lainnya. Tapi kalau pasal penghinaan, saya termasuk yang setuju ya. Jadi, kalau ada siap nanti yang berbeda dan mengajukan uji ke Mahkamah Konstitusi, ya monggo, terserah mau sih akan pertimbangkan seperti itu pesan yang lalu atau tidak. Cuma, sekarang bedanya ini delik kajuan dan delik material. Baik, kita tunggu berarti nanti sama-sama seperti apa pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan. Kang Asep, terima kasih. Sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Kalau memang di pengalaman masa lalu, apakah memang pasal penghinaan terhadap Presiden ini, Mas Eko, benar-benar dipakai untuk membungkam kritik kepada Presiden? Ya, kalau kita bicara doal kemarin ya, Pilpres, kita juga harus membedakan bahwa, kalau kita melihat ilmu hukum pidana lah ya, penghinaan itu kan sebenarnya dibagi dengan kira-kira 4 sampai 5 lah. Pertama, soal menista. Menista itu termasuk penghinaan, misalkan ada menista agama dan lain-lain, yang pernah populer kemarin. Dan itu masuk dalam kategori penghinaan. Kemudian fitnah. Anda bilang Jokowi adalah Cina, komunis dan lain-lain, itu fitnah. Itu masuk juga penghinaan. Kemudian ada penghinaan ringan, berat, dan lain-lain. Kemudian melaporkan dengan cara yang memfitnah. Itu sebetulnya itu dulu. Jadi definisinya penghinaan di ilmu hukum pidana itu adalah. Fitnah itu sebetulnya bagian juga dari penghinaan itu. Nah itu adalah yang kemudian diatur dalam kahu api itu sendiri. Jadi, kalau kategorinya itu sudah jelas, pasti akan bisa dibedakan antara penghinaan dan kritik. Kalau kritiknya adalah konstruktif, segera nggak ada. Semuanya itu demokrasi harus ada. Kemudian kalau penghinaannya yang saya sebutkan tadi masuk ke sana, tentu harus diatur. Seperti yang dibilang oleh Kang Asep itu, saya setuju bahwa menghina itu nggak boleh. Dalam agama pun juga nggak boleh. Tapi harus ada batas-batasnya kan. Itu yang kemudian diatur dalam ROKWP. Nah itu dia pertanyaannya, kalau kita kemudian nanti serahkan kepada pendegak hukum dalam menafsirkan, mengartikan pasal penghinaan presiden ini di dalam KUHP, kalau nanti sudah jadi undang-undang misalnya. Betul. Itu kan bisa, apa ya, sangat longgar begitu ya. Mesti tafsir ya. Nah itu dia. Penafsiran Mas Eko, penafsiran saya mungkin berbeda dengan penghinaan ini. Itu apakah perlu ada penjelasan rinci di dalam penjelasan nanti dari undang-undang itu untuk memastikan bahwa mana yang masuk kategori penghinaan, mana yang masuk kategori kritik. Ya, kalau saya melihat dari draftnya itu, memang ada perincian. Jadi nanti itu bisa dibuka ke publik bahwa penghinaan itu apa, harus bagaimana, dan lain-lain saya membaca itu ada. Jadi mungkin itu yang perlu dibuka ke publik, jangan sampai kemudian ada perdebatan. Pasti ketika nanti menjadi undang-undang, akan dibuka, dan semua orang pasti akan tahu. Kalau sudah tahu, pasti ada yang keberatan, ada yang pasti juga akan ada menguji materi di MK. Nah ini penting juga. Siapa tahu nanti ada pasal-pasal yang dianggap merugikan, pasal-pasal yang dianggap, pasal titipan, kalit, dan lain-lain itu, yang merugikan banyak orang, terutama mereka aktivis-aktivis itu kan akan semakin dalam tanda kutip terancam dengan hal-hal seperti ini. Ini kan penting juga untuk kita semua. Jadi jangan sampai kemudian hanya karena nggak ngerti menghina dan mengkritik, itu menjadi persoalan hukum nanti. Kalau saya terus terang malah berpikir begini, Mas Eko. Karena kan di rancangan KUHP ini disebutkan juga di dalam editorial, bedanya pasal penghinaan presiden dengan yang sudah dianulir oleh MK adalah bahwa di dalam rancangan KUHP yang baru ini harus diadukan oleh presiden. Delik aduan jatuhnya. Betul, ya. Bukan delik biasa lagi. Jadi kalau presidennya nanti tidak mengadukan, tidak menjadi masuk penghinaan. Nah, ini kan jadi rancu juga. Karena kalau misalnya presidennya ini orangnya misalnya ya, masa bodoh begitu. Cuek dengan penghinaan terhadap dirinya. Tapi kan kita sebagai warga negara yang diwakili oleh kepala negara, kan terhina juga kalau kemudian presidennya dihina-hina dan dia tidak mengadukan penghinaan terhadap dirinya. Ini kan bisa jadi masalah juga. Ya, itu konsekuensi logis dengan delik aduan. Jadi kalau presidennya memang cuek begitu, itu dianggap sebagai bagian demokrasi, wapresnya pun demikian, maka itu biasa-biasa aja. Jadi bablas aja gitu kan, tidak apa-apa. Karena memang ini konsekuensinya. Nah, kemudian kalau memang kebalikannya, kalau presidennya sensi begitu, pejabatnya juga demikian, nah itu akan semakin banyak bergulir dari kasus-kasus di pengadilan. Nah, ini yang kemudian akan menjadi pro dan kontra nanti di sana. Apakah akan kemudian dilanjutkan atau tidak. Tapi yang saya melihat juga, ancaman hukumannya itu maksimal 4 tahun. Kenapa harus 4 tahun ya? Maksimal 4 tahun itu karena hakim itu punya prevensi yang lain. Itu mungkin menjadi hukuman pengawasan lah. Tidak lebih dari 4 tahun. Jadi kalau lebih dari 4 tahun, saya kira itu keterlaluan ya. Jadi memang ancaman hukumannya 3 tahun, sekianlah maksimal 4 tahun. Kalau melihat apa sih, auranya ya, latar belakangnya kan kenapa ini muncul kalau kita melihat di sosial media, Mas Eko. Kadang-kadang saya suka memantau begitu di Twitter ya. Terutama Twitter itu yang paling kasar. Bukan kasar lagi. Saya kadang-kadang berpikir, orang-orang ini apa tidak pernah diajar di sopan santun begitu di rumahnya oleh orang tuanya. Itu sudah sangat vulgar, sangat kasar sekali kepada Presiden. Dan ya saya merasa tidak nyaman juga ketika melihat ini kok orang-orang bisa begini rupa begitu ya. Nah tetapi di sisi yang lain memang kan takut dikritik, takut dibungkam kritik-kritiknya itu. Kalau kemudian ini menjadi KUHP, lalu diharapkan uji materi. Kan boros juga, Mas. Ketika uji materi itu kan biaya lagi, uang pajak kita terpakai lagi. Tidak dipastikan saja sebelum menjadi KUHP bahwa semua sudah bisa menerima menghina tidak boleh, mengkritik boleh, dan ada batasan ya. Ya, sebelum masuk ke MK, kalau Leo bicara soal uang pemborosan, ya itu sudah di awal juga sudah pemborosan. Artinya Anda mengundang fakar, FGD, itu juga mengeluarkan banyak. Kalau mau membentuk undang-undang, bahkan pasal per pasal itu juga mengeluarkan banyak uang, Leo. Nah, saya kira itu logika yang umum lah. Tapi itu konsumsi hukum juga, ketika Anda tidak setuju, kemudian MK di uji materi sana, apakah setuju atau tidak setuju? Harus terima ya? Harus terima. Cuma kemarin yang mungkin perlu digarisbawahi adalah, ini sekarang menjadi delik aduan tadi, yang Leo bilang tadi. Kalau dulu kan pelaporannya. Delik biasa? Delik biasa. Tidak mengadu pun, pot tugas hukum harus bertindak. Betul. Sekarang kan kemudian dibalik begitu, jadi tinggal kebijakan dari presiden maupun wakil presiden, kalau begitu. Kalau dia merasa terganggu, ini bagian dari demokrasi, biasa-biasa aja, ya saya kira akan so biasa-biasa aja. Kalau melihat apa yang terjadi ini, sebetulnya yang saya masih ingin tahu, sebetulnya Mas Eko, apa sih yang dirasakan oleh orang-orang yang menolak betul pasal penghilangan presiden ini? Apakah memang pernah ada kejadian-kejadian sebelumnya, pernah ada presiden, yang memperlihatkan bahwa memang pasal-pasal seperti inilah yang dipakai oleh penguasa, untuk kemudian mengekang alam demokrasi yang membolehkan kritik kepada pimpinan atau kepada kepala negara? Ya, kalau kita bicara di dunia luar ya, misalkan itu sering terjadi. Anda mengkritik Raja Thailand aja, seharusnya Anda sudah bisa masuk penjara. Karena itu kerajaan ya. Kerajaan. Kalau di Eropa mungkin di Amerika, itu hal-hal yang biasa, mengkritik, menghina. Bahkan di Amerika, yang menurut Donald Trump itu dindang nggak karu-karuan itu kemarin. Tapi kan kita tidak berbicara soal KUAP Amerika. Kita tidak berbicara soal KUAP Amerika. Ini berbeda. Indonesia Timur itu, kita orang Timur itu berbeda dengan mungkin Eropa maupun Amerika. Jadi kita ini lebih kepada sopan cantun sebetulnya. Ketika Anda menghina dalam arti yang lebih luas, sampai ke dalam itu, itu sudah sangat menjurus dulu. Jadi memang harus ada aturan-aturan yang jelas, di mana penghinaan, di mana kritik. Ini menarik karena masuk apa tidaknya pasal penghinaan ini mungkin menjadi titik bagaimana bangsa ini memasuki peradabannya ya. Tapi kita harus jadadah dulu, Mas Yoko, dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsaan masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sekarang sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Eko, kita akan mendengarkan suara pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Lio. Selamat pagi, Mas Eko. Selamat pagi, Pak John. Salam sehat. Bagaimana Pak, pasal penghinaan Presiden, kalau Anda setuju itu masuk di dalam KUHP yang baru atau jangan sama sekali? Bagaimana Pak, John? Ya, dia begini ya. Kalau saya, kalau masalah penghinaan Kepala Negara ini, saya dari dulu sudah sepakat. Memang harus diproses hukum. Dan jangan delik aduan. Kalau delik aduan, ini sangat berbahaya. Kenapa tidak berbahaya? Dikumpulkan orang remeh-ramah, orang-orang dia ada 10 orang, ada 100 orang. Dihina dia Presiden yang ramai-ramai. Kan? Ini kan dah sangat. Ini sangat berbahaya, Mas Eko. Pak, Mas Lio. Karena kita, itu negara, Presiden itu kan simbol negara. Waktu itu simbol negara. Jadi, kalau seenak-enaknya jangan menghina. Jadi, orang kita memang begitu. Saya setuju sama Bung Lio tadi. Ada, ada yang muncul semenjak, apa nih, era digital nih, era medsor ini, seolah menghina itu sama dengan kritik, dia bilang. Saya setuju juga sama Mas Eko tadi. Kita bangsa beradab, beradab di Ketimuran. Jadi, kalau sudah menghina, saya enak-enak begitu, kalau tidak cuma falsi hukumnya delik aduan, ini tidak akan, kita akan cerut marutnya kendaksat betul ke depan. Oke. Saya lah sekarang. Saya, Mas Eko aja lah, atau dihina orang. Saya dekat ya. Saya mungkin, saya tunggu orangnya. Oke. Tapi itu apalagi Presiden. Ya, mudah-mudahan ini ya, masuk apa, Pak? Ya, pokoknya sesuai lah dengan harapan masyarakat. Jangan dihiraukan lah yang apa-apa tuh, yang pam-pam sumbu pendek itu. Begitu aja. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kulauan Real, untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak John, ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Siap. Ya, Pak Yunus, silakan Pak, pendapat Anda, Pak. Bagaimana, Pak? Pasal penghilangan Presiden ini Anda setuju masuk atau Anda setuju tidak masuk ke KUHP? Saya harap itu dimasukkan. Karena setuju masuk, ya? Karena usaha etika kita. Etika kita, Bangka Timuran, tidak boleh menghilang. Dan di dalam pasal 134 pun, penghilangan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden dihancam dengan pidana penjara 6 tahun. Jangan main-main. Jangan kita remeh. Nanti bisa kualat. Kalau kami bilang ini, tarif. Bilang orang Dayak ke sini, mohon maaf, tarif kita ke dengan orang tua. Itu orang nomor satu. Kita jangan ada yang coba-coba menghina atau apa. Karena kita harus menghargai. Itu kan proses yang kita sudah berjalan. Terakhir, Pak. Mungkin saya sampaikan permohonan maaf lahir batin dan selamat merayakan idul adha kepada seluruh umat muslim terkati di seluruh Indonesia. Sukses selalu, salam sehat selalu untuk semua. Dan untuk Pak juga di kantor. Terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Yunus Luat di Tanjung Selur, Kalimantan Utara. Di belakang Pak Yunus ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard Samosir dan Bung Eko Rahmawanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Indra pasal penghinaan presiden masuk ke AUHP atau sebaiknya tidak kalau menurut Ibu Indra? Nah, sebetulnya sebagai makhluk yang beragama itu dalam agama dikatakan kalau seseorang menghina itu kalau tidak benar itu adalah gibah dan kalau benar itu adalah gibah dan kalau tidak benar itu adalah fitnah dan fitnah lebih kejam dari pembunuhan tapi sanksi agama itu memang tidak tidak langsung terlihat ya jadi mungkin perlu juga dimasukkan sebagai hukum pidana untuk perlindungan baik itu terhadap negara masyarakat dan individu supaya harkat martabat dan nama baiknya tidak termistakan begitu tidak nah sedangkan juga sebagai negara yang berdasarkan transasi lah Bung Leo bukankah kebebasan berpendapat berekspresi atau kritik itu tidak boleh berlawanan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab nah iya jadi kemudian kalau merupakan delik aduan ini ya ada ada bagusnya juga iya karena kan itu adalah delik aduan kemudian aduannya juga di apa berita yang dibuat oleh si pelaku itu disebarkan ke masyarakat sehingga si korban bisa mengadu nah kemudian si penyebarnya juga diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa itu benar iya jadi tidak apa-apa kalau menurut Bu Indra pasal yang baru ini harus delik aduan ya Bu maksudnya kalau kemudian nanti kepala negaranya presidennya dihina tapi tidak merasa perlu mengadukan itu artinya tidak ada sanksi hukum kepada penghinanya Bu bagaimana Bu itu juga ya apa ya riskan juga ya Bu karena delik aduan kan sifatnya begitu Bu kalau yang dirugikan tidak mengadu berarti tidak ada kasus hukum Bu iya tapi dari pasal-pasal lain yang tadi sudah diterangkan oleh Bung Eko apakah tidak ada celah untuk apa sebagai masyarakat ini kita iya begitu iya karena saya juga saya juga pernah mengalami begini Bung Bung Leo sebagai guru saya keras tapi pernah ke sekolah bicara ini Bu Indra hal-hal yang bikin sakit hati sudah tidak dianggap tenang saja menyelesaikan dengan caranya sendiri yang penting sekarang MK masih terbuka jadi kita masih bisa mengajukan hal-hal yang merasa kalau ada yang terlanggar hak kita untuk rumusan UUHP ini terima kasih Bu Leo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Indra di Cirebon Jawa Barat Selamat pagi Bu Memang ada beberapa tadi ya Pak John Veto yang mempermasalahkan soal delik aduannya nih Mas Eko karena kalau delik aduan kan benar kalau kemudian nanti presiden saya tidak tahu kalau kan ini KUHP-nya belum jadi ya berlakunya kapan tapi kalau sudah berlaku presidennya dihina dan presiden tidak merasa perlu mengadukan karena tidak merasa dihina begitu tidak ada kasus hukum kemudian ini kan jadi tidak ada manfaatnya nih pasal penghinaan presiden ini bagaimana Mas Eko? Ya memang betul kalau delik aduan konsekuensinya seperti itu sebetulnya kan kalau kita bicara politik secara hukum pidana memang kita harus melindungi warga negara kemudian individu maupun negara ketika itu masuk ke dalam pasal penghinaan nah sekarang kembali kepada individunya masing-masing kalau Anda merasa tidak terganggu ya sudah dia tidak akan mengadu jadi tidak ada kasus hukum jadi penghinaannya bebas betul iya jadi sebetulnya kalau kita bicara apa namanya isi dari KUAP di seluruh dunia sebetulnya sama isinya cuma yang membedakan ini ada tiga hal pertama tentu terkait dengan delik politik kemudian asusila kemudian yang ketiga adalah soal penghinaan nah ini yang kemudian diatur di dalam KUAP yang sekarang kalau Anda bicara melihat dari KUAP Cina misalkan tidak ada itu delik asusila sekarang dimasukkan di sini itu yang kemudian apa namanya membedakan KUAP kita dengan KUAP yang mungkin di seluruh dunia itu kan berbeda baik kalau untuk pihak-pihak yang menolak atau kontra ya terhadap pasal penghinaan presiden ini kira-kira apa yang kemudian bisa diajak bicara ya sebelum kemudian undang-undang ini pada waktunya diundangkan karena saya terus terang masih tidak rela untuk kemudian ya sudah dijadikan undang-undang lalu diuji materi walaupun itu boleh karena kan nanti boros tapi kita harus jadah dahulu Mas Iko tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih Mas Iko masih bersama kami kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini Mas Iko saya jadi ingat sekian waktu yang lalu beredar foto video juga orang-orang berdemo membawa saya lupa sapi atau kerbau ya kerbau kalau tidak salah lalu di badan kerbau itu dituliskan huruf-huruf yang mengindikasikan nama pemimpin waktu itu dan itu banyak orang mengatakan itu tidak layak karena itu menghina jatuhnya tetapi karena memang pada saat itu tidak diadukan akhirnya ya tidak menjadi kasus nah pertanyaannya bagaimana kita memastikan batasan kritik dan menghina ini supaya kemudian juga penegak hukum tidak menggunakan pasal ini kalau nanti masuk sebagai alat untuk menekan ya itu yang om Leo sebutkan contoh itu pernah bergulir dan kemudian kalaupun dibawa ke ranah hukum juga pasti akan panjang karena di dalam apa kerbau itu juga singkatan Leo jadi gak bisa disebutkan itu adalah si A si B tidak pasti tidak bisa diklaim bahwa itu pasti mengarah kepada orang tertentu ya tadi memang itu kan belum tentu itu adalah penghinaan siapa tahu itu meme atau mungkin itu sebagai apa lucu-lucuan gitu kecuali itu nama yang jelas itu mungkin sudah masuk pasal penghinaan kalau memang nanti undang-undang ini diundangkan gitu ya jelas itu bukan kritik itu sangat mengganggu sekali akar sehat kita itu sudah masuk menghina ya betul jadi apa namanya manusia dibandingkan dengan disamakan binatang dengan binatang itu sudah gak gak boleh lah itu itu namanya penghinaan jadi memang siapapun seharusnya harus bisa membedakan bahwa kritik itu berbeda dengan penghinaan masalahnya mas kalau kemudian ini kan yang saya bisa memahami ya yang kontra dengan pasal ini khawatir ini menjadi pasal karet diarti-artikan sebisa-bisanya oleh penegak hukum nah memastikan bahwa fungsi kritik dari siapapun kepada presiden itu bisa berjalan dengan aman itu seperti apa apakah memang tadi seperti pertanyaan saya di awal harus ada definisi jelas tindakan-tindakan apa yang masuk menghina tindakan-tindakan apa yang masuk yang lain begitu supaya kemudian itu tidak bisa dipidanakan ketika kita mengkritik presiden apakah perlu seperti itu atau ada cara lain ya kalau saya melihat draftnya itu ada beberapa yang sudah difisindikan soal penghinaan yang saya sebutkan tadi Leo apakah itu menista tadi kemudian melakukan fitnah penghinaan ringan apakah itu penghinaan berat kemudian melaporkan dengan cara fitnah nah masuk gak kategori itu nah kalau masuk dekat taruh itu itu bisa dipidanah Leo kalau itu Leo misalkan yang merasa dihina melakukan deli aduan tapi kalau itu tidak masuk dalam yang saya sebutkan tadi saya kira gak karena itu mungkin apa namanya bagian dari yang lain misalkan dari itu bagian dari kritik kan gak apa-apa kritik tapi kalau memang unsur yang terpenuhi saya kira aparat hukum harus memproses karena itu juga untuk pembelajaran bagi siapapun mereka yang menghina mungkin ada mungkin nanti ke depan presidennya kan bisa jadi gak berganti kan nanti 2024 siapa tahu pandangannya berbeda juga menjadi orang yang sensitif misalnya misalkan kalau Pak Jogen sekarang slow show aja ini karena kan gak terlalu pusing yang begini kan tapi-tapi siapa tahu nanti presiden yang 2024 itu agak sensi gitu kan temperamen tinggi tersinggungan gitu itu kan kita gak tahu juga banyak yang ditangkap nanti banyak yang masuk penjara kalau kita gak bisa membedakan mana penghinaan mana kritik itu yang perlu digarisbawahi kembali lagi ke pertanyaannya apakah memang sebaiknya dimusyawarahkan sebelum ini jadi undang-undang benar-benar diajak bicara benar-benar ya mungkin win-win begitu ya ada aspirasi dari yang menolak dimasukkan juga sebagian gitu kompromi baru kemudian dijadikan undang-undang atau ya sudah tidak apa-apa ini dimajukan saja jadi undang-undang lalu kalau memang ada yang keberatan uji materi pilihan yang mana mas tanggal 7 Juli kemarin harusnya ini diundangkan oh tanggal 7 kemarin tapi kan kemarin ditunda dan lain-lain sebetulnya ini sudah sudah final sudah fix untuk segera diundangkan tapi ada beberapa hal yang kemudian menjadi ditunda kapan kemudian ini diundangkan saya belum tahu mungkin dalam waktu dekat atau mungkin yang pasti-pasti tahun ini tapi mereka yang belum puas saya kira ada upaya hukum yang namanya adalah ke makamah konstitusi apakah disitu MK mengabulkan atau merevisi atau sebagian pasal nah kita belum tahu karena memang undang-undangnya belum diundangkan ya masih dalam rancangan oke kita ikuti sama-sama bagaimana perkembangannya Mas Eko Ramawanto terima kasih Mas sudah hadir di tempat ini selamat pagi selamat pagi pemirsa pejabat itu memang subjek kritik paragraf 83 standar norma dan pengaturan nomor 5 tentang hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi menyebut para public figure dan orang-orang dalam jabatan publik adalah subjek yang sah untuk dikritik KUHP warisan kolonial KUHP yang lama maksudnya sudah saatnya direvisi dan diundangkan kalau masih ada pasal-pasal yang tidak sesuai terbuka kesempatan untuk diuji ke makamah konstitusi dan itulah yang harusnya kita lakukan saya Lona Samusir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini tetap jaga kesehatan Anda selamat pagi sampai jumpa METRO TV